Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Dimas, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedua video yang pernah saya buat, yaitu video tentang regresi data time series dan regresi data panel. Di kedua video tersebut, saya menyertakan uji autokorelasi sebagai uji asumsi klasik, padahal uji autokorelasi itu hanya diperuntukkan untuk data time series, sedangkan data panel itu tidak dibajibkan uji autokorelasi. Lalu, mengapa saya menggunakan uji autokorelasi di data panel? Pertanyaan seperti itu. Nah, pada dasarnya kita boleh menggunakan uji autokorelasi di data panel, karena di data panel kan ada pilihannya juga. kita bisa melihat pada duit langsung statistik, sedangkan di data time series, kita bisa melihat pada duit langsung statistik dan serial number correlation. Itu data time series. Dan, untuk uji asumsi klasik, di data panel hanya ada tiga yang wajib kita gunakan, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikulineritas. sedangkan di data time series itu ada 6 yang pertama uji normalitas uji heteroskedasticitas uji multi kolineritas uji linearitas uji auto operasi dan uji outlier itu di data time series jadi time series ada 6 untuk uji asumah klasik dan di data panel itu ada 3 untuk uji asumah klasik tapi kita boleh menggunakan uji auto korelasi di data panel tapi tidak wajib terima kasih telah menonton!